Yo Biden Presiden Amerika datang ke Saudi Arabia, maksudnya tidak lain untuk kembali menjalin hubungan dengan negara kaya minyak tersebut. Negara yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi, pembeli produk senjata-senjata mahal Amerika yang royal, dan harapan besar barat untuk memukul ekonomi Rusia sampai keok. Akan tetapi sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa Amerika adalah negara besar dan kuat, negara pemegang dan penegah ham di dunia, Biden menekan dan mengancam putramah kota kerajaan Saudi tersebut terkait kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di masa lalu. Amerika benar-benar membicarakannya di depan pertemuan yang dihadiri orang-orang penting. Amerika benar-benar ingin menunjukkan, inilah Amerika the superpower. Akan tetapi diluar dugaan Biden dengan berani dan ketus putramah kota Muhammad bin Salman balik menyerang Amerika dengan kata-kata menohok tajam dan sangat sinis di depan semua pejabat tinggi kedua negara. Begini katanya, pertama, saya bertanya kepada Anda Tuan Biden, Paduka Raja Dunia, kenapa Anda diam saja ketika menarik pasukan dari Afganistan pada Agustus tahun 2021, militer Amerika Serikat meluncurkan serangan drone bersenjata yang menewaskan 10 orang sekeluarga yang tak bersalah di Kabul. Anda awalnya berdali serangan itu menargetkan kelompok ISIS. Namun, investigasi militernya sendiri mengakui yang menjadi korban adalah 10 warga sipil yang tidak bersalah. Anda membunuh 10 orang tidak bersalah, dan itu jauh lebih jahat. Anda bahkan tidak menindak komandan militer yang bertanggung jawab atas serangan itu. Ya Anda, ya Amerika. Kedua, apa yang negara Anda lakukan terhadap tahanan di Abu Ghraib, Irak? Soal-soal pelecehan seksual dan fisik para tahanan di penjara Abu Ghraib, Irak oleh personel militer Amerika, penjara Abu Ghraib adalah pusat penahanan Angkatan Darat Amerika bagi warga Irak yang ditangkap dari awal invasi AS ke Irak pada tahun 2003 hingga penutupan penjara pada tahun 2006. Pada tahun 2004, sebuah kumpulan gambar grafis dari penjara bocor, yang menggambarkan penyiksaan dan pelecehan seksual para tahanan Irak oleh personel militer AS. Ketiga, pangeran MBS mengkonfrontasi Biden soal kasus pembunuhan jurnalis Palestina Amerika Serikat Siren Abu Akleh di tepi barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Jurnalis perempuan itu ditembak mati, yang menurut laporan beberapa investigasi oleh tentara Israel. Ya, hampir setiap negara sekarang berbeda, mereka mulai berani menyerang balik Amerika secara verbal, diplomatik dan membalas setiap sanksi ekonomi. Hal ini menurut beberapa pengamat barat menandai sebagai era berakhirnya Amerika dan Barat sebagai negara yang ditakuti di dunia. Terima kasih telah menonton!